Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Ani Melandari Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Ani Melandari Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikanmu Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini Ya Tuhan berkatilah kami, sertai dan bimbinglah kami sepanjang pembelajaran ini Berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, hikmatmu Agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pelajaran 13 dengan tema Aku dan kamu sama di hadapan Allah Bahan Alkitab kita Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10 Dan Galatia 3 ayat 28 Nah anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar menolong orang lain yang berbeda dengan kita Kita juga sudah belajar bersikap toleran kepada mereka Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bahwa semua itu kita lakukan Karena kita semua sama derajatnya di hadapan Allah Nah anak-anak, ayo kita pelajari bersama-sama Berbeda tetapi sama Nah anak-anak, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya Kamu sudah belajar bahwa setiap manusia berbeda Kamu pun sudah belajar bahwa dunia dipenuhi oleh beraneka macam perbedaan Namun ada satu hal yang sama Yaitu bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah Nah anak-anak, meskipun kita berbeda Tetapi kita semua berharga di mata Tuhan Kita semua mulia Dan kita semua dikasihi oleh Tuhan Nah untuk pelajaran tentang kesamaan itu Ayo kita baca Injil Lukas pasal yang ke-19 Ayat 1 sampai yang ke-10 Nah anak-anak, di rumah kalian bisa membaca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10 ya Nah ayat yang kamu baca menceritakan pertemuan Tuhan Yesus Dengan Sakeus di kota Yeriko Sakeus adalah seorang pemungu cukai Pemungu cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat Untuk diberikan kepada pemerintah Romawi Pekerjaan ini membuat Sakeus dibenci oleh orang banyak di kotanya Mereka menganggap Sakeus adalah orang berdosa Karena ia mengambil banyak uang dari rakyat Sehingga ia menjadi kaya Mereka juga menganggap Sakeus sebagai pengkhianat Karena bekerja sama dengan pemerintah Romawi Yang menjajah bangsa Israel Itulah sebabnya Sakeus tidak mempunyai banyak teman Walaupun ia kaya, ia tidak bahagia Nah anak-anak, Sakeus ini tadi pekerjaannya adalah pemungu cukai Dimana dia bertugas untuk mengumpulkan uang pajak dari rakyat Dan diberikan kepada pemerintah Romawi Nah anak-anak, meskipun Sakeus ini kaya Dia tidak bahagia Karena ia tidak mempunyai teman Dan dia dibenci oleh penduduk Di kota itu Nah anak-anak, ketika Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Jericho Ia segera bergegas ingin melihatnya Sayangnya Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang Dan tubuh Sakeus sangat pendek Sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus Sakeus tidak putus asa Ia berlari mendahuli rombongan itu Dan naik ke pohon arah Untuk menunggu Tuhan Yesus lewat Ia sangat bersuka cita Ketika Tuhan Yesus menyapanya Dan ingin menumpang di rumahnya Nah anak-anak, Sakeus ini tadi Karena tubuhnya pendek Dia orangnya yang sangat pendek Jadi dia berlari dengan Dia berlari mendahuli rombongan Yang mengikuti Yesus itu Karena dia ingin melihat Dia ingin melihat Tuhan Yesus Sehingga dia menaiki pohon arah Agar dia dapat melihat Tuhan Yesus Nah anak-anak Orang banyak merasa heran Dan kesal Melihat Tuhan Yesus Mau berteman dengan Sakeus Yang berdosa Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka Bahwa Ia datang ke dunia Untuk menyelamatkan orang yang berdosa Nah anak-anak Apakah Kamu bisa melihat Bagaimana Tuhan Yesus Memperlakukan Sakeus? Ia tidak membeda-bedakan Orang yang ditemuinya Ia mengasihi mereka semua Tuhan Yesus ingin menunjukkan Bahwa Di hadapannya Semua manusia sama Jangankan berbeda suku Agama atau budaya Orang jahat sekalipun Harus dikasihi dan ditolong Nah anak-anak Ayo belajar dari kisah Sakeus Untuk selalu mengasihi orang yang berbeda dari kita Karena Semua manusia Sama di hadapan Allah Nah anak-anak Ayo kita perhatikan Ayat berikut ini Kita baca bersama-sama ya Galatia 3 Ayat yang ke-28 Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki Atau perempuan Karena Kamu semua Adalah satu Di dalam Kristus Yesus Nah anak-anak Ayat Ayat yang baru saja Kita baca ini Menulis tentang Perkataan Rasul Paulus Bahwa Di dalam Kristus Yesus Semua orang memiliki Mertabat Dan kedudukan yang sama Tidak perlu Membeda-bedakan Suku Yahudi Atau Yunani Status sosial Hamba Atau orang Merdeka Atau Jenis kelamin Laki-laki Atau perempuan Nah anak-anak Hal-hal ini Perlu diingatkan Oleh Rasul Paulus Karena Pada masa itu Orang Masih membedakan Suku bangsa Orang Yahudi Dianggap lebih tinggi Derajatnya Dari orang Yunani Hamba Diperlakukan Lebih rendah Daripada Orang yang sudah Merdeka Laki-laki Dianggap Lebih tinggi Derajatnya Dari perempuan Mereka semua Sudah terikat Dalam persekutuan Orang percaya Akan tetapi Budaya Dan kebiasaan Saat itu Masih mereka Bawa Kedalam Persekutuan itu Itulah Sebabnya Rasul Paulus Mengingatkan Mereka Bahwa Di hadapan Allah Semua orang Sama Derajatnya Nah anak-anak Kemudian Kita akan Belajar tentang Berjuang Untuk Persamaan Hak Nah anak-anak Kamu telah Belajar Bahwa Allah Tidak membedakan Manusia Semua orang Sama Di hadapannya Namun Sayangnya Masih banyak Terjadi Diskriminasi Terhadap Orang-orang Yang dianggap Rendah Derajatnya Pengertian Kata Diskriminasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Pembedaan Perlakuan Terhadap Sesama Warga Negara Berdasarkan Warna Kulit Golongan Suku Ekonomi Agama Dan Sebagainya Nah anak-anak Ada beberapa Tindakan Diskriminasi Yang sering Dilakukan Antara lain Jenis Kelamin Perbedaan Sikap Dan Perlakuan Terhadap Sesama Manusia Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin Kemudian Ras Anggapan Segolongan Ras Tertentu Bahwa Ras Itulah Yang paling Unggu Dibandingkan Dengan Golongan Ras Lain Atau Rasisme Nah anak-anak Kemudian Ras Sial Pembedaan Sikap Dan Perlakuan Terhadap Kelompok Masyarakat Tertentu Karena Perbedaan Warna Kulit Kemudian Sosial Dakan Diskriminasi Yang sering Dilakukan Antara lain Tadi Jenis Kelamin Ras Dan Sosial Nah anak-anak Untuk Pembelajaran Kita Hari ini Sampai Disini Dari Pelajaran Ini Kita Belajar Bahwa Kita Tidak Boleh Membedakan Orang Lain Karena Meskipun Kita Berbeda Kita Tetap Sama Di Hadapan Allah Kita Berharga Kita Mulia Dan Kita Semua Dikasihi Oleh Allah Nah Anak-anak Ibu Berdoa Dan Berharap Kalian Selalu Sehat Dan Tetap Semangat Belajar Meskipun Untuk Saat Ini Kita Belajar Dari Rumah Saja Anak-anak Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Kita Hari Ini Marilah Kita Berdoa Anak-anak Ikutin Doa Ibu Ya Tuhan 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 Yesus Terima Kasih Karena Engkau Telah Mengajariku Untuk Menghargai Orang Yang Berbeda Dariku Ajarilah Aku Untuk Tidak Merendahkan Orang Lain Namun Mengasihi Dan Menolong Mereka Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Telah Berdoa Amin Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Tuhan Yesus Memberkatimu Shalom Nama Anak-anak Nama Dale Naak-anak Tuhan Oang Nama Nama Terima kasih.